Pak C.E. Bene, hari ini kita sedang melihat di sini pembuatan kandang natal di tengah-tengah piatsa juga di salah satu sisi dari kolona tiang-tiang ini sedang dibuat proyek 100 kandang natal seperti biasa katanya tiap tahun, tahun lalu juga ada tapi ada satu yang istimewa tahun ini diperingati 800 tahun kandang natal pertama dibuat di Greco, di salah satu kota di Italia oleh Santo Franciscus Assisi jadi pada tahun ini, tahun 2023, persis 800 tahun yang lalu yaitu tahun 1223, Franciscus membuat satu kandang natal di Greco sebagai representasi untuk mencoba memasuki suasana kelahiran Yesus itu secara nyata dikatakan bahwa pada tahun ini peralatan kandang natal yang masih tersimpan yang mereka yakini ada 800 tahun lalu itu yaitu dari santuario yang ada di Greco akan dibawa juga ke sini akan dibawa juga ke piatsa San Pietro ini persis hari ini juga saya membuat video ini diperingati setiap orang kudus dari Ordo Santo Franciscus setiap orang kudus dan persis juga hari ini nanti jam 3 sore berkumpul para Franciskan yang bisa berkumpul sayang sekali saya tidak bisa ikut di Italia di gereja San Giovanni Lateran untuk memperingati disahkannya Bula Regolata Regola Bulaata peraturan yang diakui secara resmi oleh gereja dalam keluarga Franciskan oke dan mengapa gereja San Giovanni Lateran karena disanalah kedudukan paus dimana Franciscus pergi mengunjungi paus untuk meminta izin supaya diizinkan berdiri Ordo Ordo Saudara Dina kala itu dan disahkan pada tahun 1223 persis juga pada hari ini diperingati para kudus dari Ordo Santo Franciscus satu peringatan yang yang pantas untuk dikenang dan video ini saya buat sebagai salah satu kenangan untuk peristiwa itu Alora ini persiapannya kandang natal pohon natal diambil dari Vieti katanya juga salah satu kota yang yang penting dalam sejarah Franciskan dan disini kandang natal presepio persiapan kita lihat rumah-rumah itu diandaikan ini akan menjadi stand tempat dipamerkannya kandang-kandang natal presepi untuk tahun ini ciao ciao